Halo teman kumparan, saat ini saya sudah berada di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Saya mau langsung cek TKP bagaimana persiapan arus mudik di tahun ini. Penasaran? Langsung kita lihat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Pertanggal 12 April 2023, Terminal Pulau Gebang telah memberangkatkan 1.030 penumpang, yang mana tujuan kota favoritnya adalah Bojonegoro, Bengkulu, Uroharto, dan Madura. Baik teman kumparan, saat ini saya sudah berada di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Nah, saya sudah bersama dengan Pak siapa Pak? Pak Anwar Mansyur ya. Pak Anwar Mansyur, sebagai apa Pak? Kemandan Regu. Kemandan Regu, siap. Nah, untuk menjelang persiapan arus mudik di tahun ini Pak, di Terminal Pulau Gebang ini, persiapannya dan fasilitas yang tersedia itu apa saja Pak? Baik, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa untuk persiapan menjelang arus mudik ini, sama halnya sebelum tahun-tahun sebelumnya, kami dari Terminal Terpadu Pulau Gebang menyediakan baik sarana maupun prasarana dan juga SDM. Untuk sarana yang disediakan pada saat ini adalah posko terpadu, posko kesehatan, posko ram cek, di mana ram cek ini dilakukan sebelum berangkatan kendaraan. Jadi kendaraan harus benar-benar laik jalan. Jadi perlu di ram cek sebelumnya. Jadi sebelum jalan itu bis semuanya itu dicek dulu ya Pak ya, demi keamanan pemudik ya Pak ya? Betul sekali Pak. Jadi sebelum berangkat, bis-bis itu harus benar-benar dalam kondisi prima. Artinya tidak ada perusakan apapun, terutama rem maupun kaca pecah dan lain-lain. Oh iya, itu demi keamanan dan keselamatan penumpang ya Pak ya? Sampai ke tujuan kampung halaman ya Pak ya? Betul, karena tujuan kita adalah keselamatan yang utama ya. Keselamatan penumpang sampai ke Jawa. Keren banget teman kumparan. Bukan hanya melayani di rute Pulau Jawa saja, tetapi terminal Pulau Gebang ini juga melayani lintas Sumatera, lintas Bali, lintas NTB, dan juga lain sebagainya. Jadi teman kumparan yang ingin berangkat dari sini bisa sampai kampung halaman. Halo teman kumparan, saya sudah bersama Pak Burhan, salah satu pemudik yang akan menuju ke kampung halamannya. Halo Pak, kenapa nih memilih mudik lebih awal nih? Karena biasanya tiap tahun itu kemacetan yang kita hindari. Kita hindari itu kemacetan. Apalagi hamil lima begitu. Kalau hamil lima udah mulai biasanya pada mudik semua. Nah ini tujuannya ke mana nih Pak? Ke Madura. Oh ke Madura, wah mantap. Jadi ke Madura naik bus. Itu berapa lama perjalanan tuh? Kalau waktu normal biasanya kisaran 10 jam lah. 10 jam. Lancar. Lancar 10 jam. Nah itu pas banget tuh. Jadi mudik awal, nggak macet. Jadi lebih cepat sampai tujuan ya Pak? Iya. Nah ini kan barang bawaan banyak nih Pak ya. Nah ini persiapannya apa aja nih Pak menuju kampung halaman? Ya paling belanja-belanja. Apa untuk kebutuhan yang di kampung nanti atau di tengah perjalanan. Kita beli dulu di sini. Bekal perjalanan sama oleh-oleh berarti ya? Sama oleh-oleh gitu. Oke, untuk teman pumparan semua yang akan mudik ke kampung halaman. Jangan lupa untuk selalu waspada dan hati-hati di jalan. Jangan sampai barang-barang berharga kayak laptop, HP, tas, dan lain sebagainya itu tertinggal atau tertukar. Oke teman pumparan, gue mau lanjut mudik. Let's go! Salam! Bapak? Iya. 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 Terima kasih.